assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh minum ayah jumlah izin ya long time lossy enggak kangen tas sama aku ini enggak ini udah lama ini tabib nan ya tabib topik enggak sih sekarang udah enggak sama idola lagi sama Agus Buan sekarang assalamualaikum guys lagi ada topik apa sih sekarang bro sekarang topik enggak sih kita sebenernya sharing-sharing aja berhubung enggak ada bahan kali ya sedikit mau apa sharing-sharing aja gitu suka banyak yang nanya gitu emang ah katanya kayak youtube ustad-ustad youtube konten youtube demi uang demi konten subscribe-subscribe apalah itulah emang apa sih fungsi dakwah itu emang enggak boleh ya enggak boleh di youtube iya namanya dakwah itu kan menyampaikan oh dakwah itu menyampaikan ya itu menyampaikan mengajak ya dan kita udah pernah udah pernah bikin itu iya kan mengenai dakwah itu ya ya intinya dakwah itu kan mengajak orang lain kepada suatu kebaikan baik menurut agama baik menurut negara gitu kan yang medianya itu macem-macem kalau zaman dulu itu medianya pakai wayang pakai apa cepot itu apa iya golek-golek dan seterusnya gitu ya pakai musik dan seterusnya oh itu zaman-zaman wali ya itu zaman-zaman wali itu kan bentuk sebuah media untuk menyampaikan suatu kebaikan kepada masyarakat agar masyarakat itu mau untuk melakukan kebaikan yang diinginkan kan gitu nah sehingga ya masa bodoh lah netizen mau komentar apapun ketika kita ini bikin konten dan masalah niat ya niat kita ini semata-mata hanya untuk mengajak kepada kebaikan ketika mereka berkomentar negatif tentang konten-konten kita sehingga kita ini dituduh sebagai pemecah belaha sebagai apa pengadu domba dan seterusnya ya itu masa bodoh yang penting kita ini lillah nah giliran ketika ada bonus ya itu ya wajar lah gitu kan ya artinya kenapa enggak nah cuman itu bukan tujuan utama gitu karena sekali lagi yang namanya niat itu urusan hati urusan hati yang namanya urusan hati itu tidak bisa orang lain itu menjustifikasi kita santai aja ya kalau dibilang gitu lagi orangnya itu-itu aja orangnya itu-itu aja kalau dibilang misalkan kita ini buzzer iya buzzer kalau kata TJ mah buzzer gratis buzzer gratis sama yang bayar kita karena emang kita emang meluruskan yang benar gitu kan bukan yang bengkok-bengkok gitu ya meluruskan yang benar meluruskan yang bengkok salah gak apa-apa meluruskan yang bengkok supaya lurus menurut bongkus aduh lu mah kebiasaan nembak mulu soal apa sih iya ini tentang dakotan-dakotan itu dijadikan youtube gimana itu kalau ada ulama kiai kalau ada yang komentar terkait orang-orang yang bermunculan youtube dakwah di youtube ya kayaknya itu ketinggalan arus ya ini kan udah zaman ya malah kita sebagai santri harus mengisi mengisi ruang di media sosial untuk berdakwah itu para kiai-kiai juga banyak yang mengarahkan santrinya untuk ada di media sosial karena memang di media sosial itu kan campur aduk gitu ya ibaratnya kalau bahasa kasarnya itu disitu racun ada disitu madu ada disitu obat ada tinggal mana yang lebih dominan sehingga untuk katakanlah lebih supaya lebih melebar aja lah supaya lebih supaya lebih melebar dawah kita ya otomatis kita ini akan memperbanyak konten-konten yang bertujuan untuk mengajak kepada kebaikan mengajak kepada pencerahan untuk mengajak kepada kedamaian gitu kan tanpa ada caci tanpa ada makian tanpa ada jongos-jongos orang-orang yang terjajah secara mentalitasnya karena meskipun kita udah merdeka tapi kan masih banyak gitu kan yang apa memiliki mental-mental yang dijajah saat ini deset sebenarnya kalau bagi gue aja lah ngomongnya bagi gue mah sebenarnya yang apa yang komen-komen miring-miring yang gitu yang ngewujat sebetulnya dia tuh kalau secara psikologis apa ya orang yang gak bisa secara sosial dunia nyata itu gak bisa itu sebetulnya orang kaku gak kaku orangnya terus begitu megang medesos gitu dia kaget akhirnya diungkapkan sama dia itu asal-asalan tanpa apa tanpa nanya tanpa diketahui gitu ngeliat-ngeliat aja ikut-ikutan sebetulnya butuh dangkal lah intinya kan yang kalau kita perhatikan gitu ya di komen-komen di komen-komen dari konten yang kita bikin gitu ya itu-itu lagi itu-itu lagi gitu kan ya apa jangan caci maki lah padahal emang ada gitu bentuk cacian dan makian dari konten-konten insya Allah gak ada insya Allah gitu kan kemudian apa tidak tahu diri gitu kemudian menyakiti hati Rasulullah dan seterusnya kemudian ada kualat ya kan ada gak tahu diri lantaran belajar di tempat mereka kemudian sekarang kau seakan-akan menyerang gitu ya padahal sekali lagi namanya pengetahuan itu ilmu pengetahuan maksudnya ilmu syariat itu merupakan media atau alat yang kita gunakan untuk mencari sebuah kebenaran bukan untuk menuju kepada sebuah doktrinisasi kan kita salah kadang itu kita belajar ya menuntut ilmu mereka mungkin mengartikan sebuah proses pembelajaran penuntut ilmu menuntut ilmu tujuannya adalah untuk doktrinisasi kan gak seperti itu ya kan emang tujuannya apa gitu ya gak ada kecuali menuju kepada kebenaran menurut data menurut pengetahuan yang kita dapatkan selama ini gitu bro dan semoga bermanfaat juga gitu ya bagi yang gak tahu gitu ya karena banyak juga sih orang sebetulnya banyak orang yang pintar itu yang tahu paham ilmu cuman diem gitu kebanyakan diem gak berani gitu gak berani kayak disini gitu kebanyakan gitu ya bisa dikatakan nyari aman gitu ya nyari aman mungkin nyari aman kita memang gak nyari aman aman itu udah siapa yang kita yakin yang kebenaran kita suarakan gitu kan apa yang kita anggap itu sebuah kebanyakan yang kita lawan tanpa memandang siapapun itu ya meskipun bentuk dari kritik kita itu adalah dengan dengan ungkapan yang ya mungkin lebih-lebih sopan gitu lah daripada mereka lebih elegan daripada mereka jauh kita kan kritik-kritik misalkan mengenai Azaitun Azaitun ini konten ini mau ngebahas tentang Habib aja sementara Azaitun enggak udah sebulan kita lebih dulu cuma mereka aja yang pikniknya kurang jauh sehingga konten-konten kita itu tidak tidak mereka lihat meskipun gak betul-betul amat sih mereka lihat mau dilihat silahkan gak dilihat bodo amat gitu bro atau lihat aja dari konten yang ngaji jadi kepo sampai ke nama-nama dipermasalahkan saking ngontoknya saking ngontoknya mau nyerang apa lagi ada personality kan dan itu ketika ada orang lain yang menyerang menyerang seseorang secara personal privat dia memiliki background Kiai memiliki background santren yang katanya Kiai yang memiliki background santren bahkan dia memiliki santren oke lah yang namanya ada argumen kita mengeluarkan sebuah argumen atau dilawan dong pakai argumen tapi kalau ini malah menyerang personalnya jadi seakan-akan dia itu sudah kehabisan kehabisan kalau senjata itu kehabisan peluru kehabisan amunisi itu itu adalah bentuk dari kecemenan ada etika berkomunikasi ada etika berkomunikasi dan meskipun demikian dia tidak akan merasa salah tetap aja merasa benar gitu kan iyalah mulia mulia surga di tangan mereka surga di tangan mereka kalau kita akan adik neraka itu ajar lah namanya juga siapa sih kita orang biasa bukan siapa-siapa jauh jauh baju aja gembel bukan pakai udeng bukan pakai jubah bebas berkarya jauh aja jauh sampai dalam ini apa pembahasan mengenai sejarah kan juga beberapa konten kita bikin kan tentang Habib Usman bin Yahya gitu kan itu dikatakan sebagai sebuah fitnah kemudian menyebutkan kejelekan-kejelekan orang yang sudah meninggal apalagi seorang Habib padahal sebenarnya sudah sering kita bahas juga sih iya sudah sering kita bahas dan kita tekankan bahwa kita membuka sejarah karena sejarah itu seringkali dibelokan sangat gitu dan ini pun sejarah itu itu bukan penafsiran atau interpretasi yang kita simpulkan dari sebuah teks tapi apa itu merupakan pengakuan yang ditulis oleh CS nya dan kita sedikit mengulang terlibat lah gitu betul jadi misalkan pertama diangkat sebagai mufti ya padahal kalau versinya Belanda itu adalah penasehat urusan-urusan Arab dan pribumi di Batavia yang kemudian dibahasakan untuk lebih elegan lebih keren itu kemudian menjadi mufti yang angkat siapa kalau bukan Belanda oke itu satu kemudian yang kedua kenapa beliau itu mendapatkan penghargaan itu atau katakanlah mendapatkan jabatan tersebut ya lantaran ada dong kerja ya yang dilakukan oleh beliau untuk Belanda dimana paedahnya atau fungsinya itu kembali kepada pemerintah Belanda kolonial Belanda saat itu sehingga wajar Belanda itu katakanlah mengucapkan terima kasih kepada beliau dengan apa memberikan jabatan kehormatan tersebut kemudian yang nanti mendapatkan gaji mendapatkan gaji setiap bulannya itu berapa seratus golden ya atau 200 itu saya gak ingat nanti dicek ulang kemudian mendapatkan apa lagi medali medali singa apa itu kepala singa salib kepala singa kemudian dan masih banyak lagi gitu banyak banget dan itu seperti yang diceritakan oleh Senokorogronnya sendiri di dalam laporan Senokorogronnya kepada pemerintah Belanda saat itu itu memang melihat kondisi ekonomi yang kurang kuat dari Habibus Namin Bin Yahya ini nyari duit yang kemudian dibantulah oleh pemerintah Belanda kolonial Belanda yang kemudian setelah itu terjadi pertemanan yang erat antara Habibus Namin Bin Yahya dengan kolonial Belanda kan itu bukti sejarah real jadi mau bilang fitnah dari mana toh itu merupakan pengakuan dari Senokorogronnya itu sendiri kalau fitnah itu sendiri apa sih artinya itu jadi fitnah itu adalah menuduh tuduhan kepada seseorang tanpa bukti itu fitnah nah tapi ketika hal itu memang terjadi dan di perkuat dengan data-data yang ada apalagi datanya ini real data yang ditulis oleh teman Beliau sendiri satu kemudian yang kedua pelaku sejarah dua kemudian yang ketiga itu ada surat yang Beliau tulis sendiri pun ada yang Beliau kirimkan baik itu kepada Senokorogronnya ataupun yang lain kemudian yang keempat itu adalah pengakuan dari sahabat Beliau sendiri dan diabadikan di dalam sebuah surat bukan hanya sekedar interpretasi dari para sejarawan sempat dibahas juga ini kan sudah panjang lebar kita bahas sehingga hal ini mau dikatakan fitnah dari mana bro kecuali kita tuh bikin kita ngomong Usman bin Hendrawan nah itu mungkin karena tidak sesuai dengan fakta iya sekarang nih intinya kurang ngopi kurang piknik udah itu selesai udah-udah ada jejak historisnya historisnya secara real dari ditulis di zaman tersebut bahkan ditulis oleh Habib Usman bin Yahya sendiri suratnya gitu ya kemudian ditulis oleh sahabat Beliau ya kan dan berupa surat laporan nah hal yang seperti itu masa pantas untuk disebut sebagai sebuah fitnah sebetulnya yang sering fitnah malah dari kalang-kalang mereka itu banyak banget ya mungkin gak terima karena kebetulan kan Habib Usman sebagai Habib yang dikaitkan dengan polemik nasab ini dia ngerasa semuanya itu ngerasa lagi di dihantam lah gitu lah jadi gak terima lah intinya jongos aja udah yang kayak tadi siapa Nurholis itu siapa? Nurholis dia juga udah masuk fitnah kan ya sebar nama baik yang nyerang personal oh ini Bu Ori itu maksudnya fitnah lah tanpa data itu fitnah lah jatuhnya gak fitnah gimana emang backgroundnya Kiai atau kata orang maka Kiai oh background pas dipotor belakang Kiai bukan dia makin jubah oh gitu jadi gak lucu aja lucu siapa yang ketau masa Kiai ya wah hasil itu lah jadi sebenarnya banyak pelajaran yang kita ambil dari fenomena-fenomena saat ini sangat apalagi lucunya itu ketika kita melihat komentar-komentar yang ada di konten-konten yang kita buat gitu kan macam-macam itu komentarnya dia mengatakan bahwa tadi seorang pahlawan ini kan Habis Manbunyah itu sebagai seorang pahlawan itu silahkan aja misalkan anda itu memiliki keyakinan seperti itu ya silahkan saja nah tapi kita akan tetap mengungkap sejarah yang sebenarnya sesuai data yang kami dapat gitu tidak hanya sekedar interpretasi yang kita fahami dari sebuah teks enggak karena kita hanya membaca doang ya kemudian untuk penilaian itu dikembalikan kepada netizen kan gitu kritik juga kita menerima sebetulnya sangat sangat penting cuman kalau fitnah kayak gitu beda lagi beda lagi ceritanya jadi kalau kita mengungkapkan fakta fakta ini udah real gitu kan tapi banyak yang enggak terima gitu ya itu terus enggak minta maaf juga itu ceritanya orang kayak gimana itu ya ceritanya orang yang hatinya bermasalah gitu aja dan ketika berkaitan dengan hak manusia hak orang lain dan kita itu tidak minta maaf kepadanya itu urusannya dengan Allah Ta'ala gitu kan egois ya egois gitu terus kalau kembali lagi pada pembahasan pertama tadi ya mengenai media itu sebenarnya kan sudah ada di zaman Wali Songo ya dalam metode mereka untuk mengajak masyarakat agar menerima agama Islam dan sebegitu luar biasanya media mereka mampu untuk mengumpulkan masyarakat kemudian meracik meracik cara penyampaiannya kemudian menggunakan kisah-kisah menggunakan dongeng-dongeng ya nanti pada akhirnya dari kisah-kisah tersebut itu membuat mereka sadar dan membuat mereka itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya misalnya seperti kalimat sadak ada jimat kalimat sadak itu adalah azimah kalimat syahadah kalau versi Arab ya artinya redaksi yang aslinya itu Arab itu mereka ramu menggunakan bahasa yang dapat mereka terima dan tidak memaksakan mereka para masyarakat agar fasih dalam menyebutkan sebuah kalimat atau kalimat-kalimat kan misalnya jimat kalimat sadak kalau versi Arabnya kan azimah kalimat syahadah karena orang orang awam yang baru mengenal yang baru diperkenalkan kepada Islam sulit untuk mengungkapkan mengucapkan hal itu kalimat tersebut ya maka ya sekenanya aja gitu sehingga disini ada sebuah pelajaran bahwa kita tidak harus memaksakan orang lain untuk sama dengan kita nah itu marketing yang elegan kuantitas dan kualitas juga sama kadang jaman sekarang marketingnya kuantitas doang kadang kadang banyak mereka yang penting putih serempak kalau kita sudah menyetol perbedaan dari sudut pandang dari latar belakang kita beda beda kan iya enggak itu iyalah lo aja beda ada ininya temen-temennya apa nih gambar iya kayak latar belakang pernah begal pernah marketing ini ya marketing batu nisan cuman yang lebih berbahaya itu membekal agama iya itu karena kalau mengatasnamakan apapun mau muhibin mau nasab mau apapun yang namanya pembegalan agama itu ya enggak akan dibenarkan artinya yang namanya pembegal itu mencegat seseorang untuk melewati sebuah jalan sehingga begitu juga dengan pembegalan agama itu adalah mencegat mencegah seseorang untuk memiliki sebuah hasil pemikiran artinya ketika orang lain itu mau berpikir dia cegah dengan apa dengan nah ditakut-takuti dengan kualat ya ditakut-takuti dengan menyakiti hati Rasulullah ya ditakut-takuti dengan apalagi itu ada lagi Gus ini Gus dan seterusnya jadi bener tuh ditakut-takuti sama kualat gitu ya saya juga ngeliat itu Gus ada Habib ya seorang Habib gitu itu menyinggungi terkait Nasab ya katanya gini bahasanya gitu kenapa sih harus membahas Nasab yang gak gak mesti dipertanyakan lagi yang sudah jelas diakui oleh para ulama oleh para sesepuh termasuk Kiairembang gak bisa saya sebutkan itu beliau lah gitu dan juga para wali-wali dari Habib juga banyak gitu mengakui kalau Habib itu turunnya dari sampai ke Rasulullah terus mengkait-kaitkan sama mimpi-mimpi didatang oleh Rasulullah gitu sehingga kan masyarakat jadi bisa mempercayai di sana gitu mungkin iya juga sih gitu kan bisa masyarakat dari klaim seperti itu gimana itu ya sekali lagi ya saya gak peduli gak peduli mau bener Nasabnya atau enggak ya yang penting tinggal lakunya karena biasanya perilaku itu menunjukkan karakter asli dari seseorang tau yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan bukan Nasabnya kan sering juga kita sampaikan itu lafadla li'arubiyyin walali'ajamiyin illa bitakwa kan gitu tidak ada satu satu kemuliaan bagi orang Arab atau orang Ajam ya kecuali dengan ketakwaan mengedali lagi nih ya ya silahkan keluar ini kan seungguhnya yang paling bertakwa apa paling mulia dari kalian semua itu adalah yang paling bertakwa sehingga ketakwaan itu ya merupakan apa namanya dasar utama dari kemuliaan yang dimiliki oleh seseorang mau siapapun dia mau apakah kulitnya hitam mau hijau mau kuning mau biru kayak kulitnya ya selagi di dalam dirinya itu ada ketakwaan atau tetap mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga di sisi manusia dan selesaikan bahkan umaro juga ya gak masalah asal takwa memang kenapa iya mau tukang tempe kayak istilahnya gitu iya betul karena memang status sosial itu tidak apa menunjukkan kepada atau tidak bisa menjadi barometer dari kualitas diri dari seseorang bukan berarti orang yang tukang membersihin sampah di got-got yang bau itu yang kotor itu lebih hina daripada mereka-mereka yang ceramah ya di podium di apa tuh yang pakai mic yang kemudian mencacimakai orang he anjing he babi tidak lebih mulia dari orang yang pemungut sampah nah makanya Allah subhanahu wa ta'ala itu menutup menutup kewalian seseorang dengan apa dengan apa namanya dengan kondisi sosialnya artinya kondisi sosial itu tidak menunjukkan kepada kondisi kerohanian yang ada dalam dirinya bukan berarti orang yang memungut sampah tukang sampah itu lebih hina daripada tadi orang yang ceramah yang suka cacimaki sana-sini gitu ya karena memang agama ini adalah ajaran agama ini bukan dogma agama ini bukan doktrin ya tetapi agama ini adalah akhlak itu sendiri ya kan Rasulullah diputus di muka bumi ini tujuannya apa dia memperbaiki akhlak menyempurnakan akhlak ketika tidak ada akhlak dalam diri seseorang ya berarti itu menunjukkan kualitas dirinya gitu selesai itu kan mau apa lagi coba nah terus apalagi nih mau yang dibahas nih iya dua poin itu aja kali ya iya sih sebetulnya sebetulnya kita sharing sih kayak saya kadang penasaran itu mereka takut sama Allah nggak sih gitu-gitu ya Allah bilangnya kan bela-bela gitu ya ahli agama bikin-pikin gimana takut nggak sih sama Allah misalnya berbalik saya emang kayak nggak ngeanjing-anjingin orang-orang aja kayak ke situ karena saya takut sama Allah saking lagi belajar takwa gitu sama Allah kalau pribadi gitu ya kan memang sampai kapanpun itu kita kan terus-menerus belajar iya lah iya lah bukannya berarti yang lagi belajar di hujat-hujat justru saat ini itu terlihat apa yang dikatakan oleh ibu sudut itu agama nggak perlu dibela ya kenapa ya agama itu bukan dogma agama itu bukan doktrin tapi apa tapi perilaku ya perilaku luar dan juga perilaku dalam perilaku akhlak yang ada dalam perbuatan manusia secara lahiri ya dan juga perbuatan manusia secara latini secara kerahanian dan hal yang seperti itu ya nggak perlu dibela karena agama itu bukan bukan yang apa hanya sekedar tertulis di kitab-kitabnya para ulama tapi apa adalah agama itu adalah tadi perilaku sikap keyakinan ya kan dan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kepada seluruh manusia fungsional berarti agama fungsinya ada fungsi ya berarti kalau yang kacau itu bukan agama yang salah ya bukan islam yang salah ya orang ya orang ya betul-betul udah sih kayaknya cukup sih intinya begitu udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam